selamat menikmati pemilu yang damai pada saat pesta demokrasi hari ini dan banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi yang kita kaji dari aliansi mahasiswa Indonesia kecurangan itu bentuknya seperti apa? banyak kecurangan seperti kecurangan di media terus kecurangan pada saat kemarin sebelum pemilu ini dengan sengajanya meloloskan Gibran Rakep Bumi Raka sebagai wakil presiden padahal secara konstitusi atau undang-undang itu sendiri itu bertentangan sedangkan dalam undang-undang KPU itu sendiri kan minimal 40 tahun baru bisa meloloskan padahal Gibran itu baru berumur 36 tahun dan itu sudah menjadi apa namanya menjadi tujuan utama atau enggak menjadi problem lah yang sangat besar atau kejahatan yang sangat besar yang dilakukan oleh KPU itu sendiri yaitu Bapak Hashimah Sari Sikap ini dilakukan setelah melihat quick count yang menangkan pasangan Pak Bobita itu sendiri apa yang terjadi? yang sekarang terjadi? betul karena yang kita lihat di media itu beda terus kita survei dari beberapa TPS yang terjadi yang kita nilai dari ada yang dari caku dan kita punya beberapa video yang menunjukkan bahwa ada data yang dimana suara Bapak Gibran sama pasangan Prabowo itu 74 nah pada saat dilihat di aplikasi KPU itu sendiri itu jadi 740 akhirnya ada ketidaksamaan gitu ya? ada 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 ketidaksamaan ada ketidaksamaan ada ketidaksamaan dari ada berapa TPS yang diamati itu berbeda suaranya? banyak banyak TPS yang tidak bisa saya sebutkan 1% dan kita punya bukti yang kuat artinya disitulah letak kecurangannya yang terjadi? iya artinya disitu banyak kecurangan yang terjadi yang sampai hari ini mungkin masyarakat belum melek tentang itu tapi kita sebagai mahasiswa akan menyuruhkan itu untuk keadilan yang dilakukan oleh mahasiswa ini nanti ke depan apa Pak? apakah kalian melakukan bugatan atau seperti apa? kita akan melakukan aksi besar-besaran nanti di KPU di sini cuma ketentuan jadwalnya kita belum tahu pasti karena kita harus konfirmasi dulu sama mahasiswa kita harus kaji bersama dan kita harus kumpul bersama untuk bagaimana diskusi terkait dengan PEMILU ini selain aksi ada rencana gugatan yang dilakukan atau seperti apa? kalau gugatan kita belum sampai ke situ kita hanya aksi saja untuk sekarang ini gabungan mahasiswa dari mana saja nanti ya ke depan dari KPU? banyak sih Bang banyak karena kita mengundang terbuka dengan tepi seluruh mahasiswa Indonesia bisa ditelaskan lagi tadi empat ututannya apa saja kira-kira? empat ututan tadi terkait dengan Bapak Komisioner KPU sendiri yang sampai sekarang itu mengambil gratifikasi untuk verifikasi parpol yaitu pesawat jet terus apa lagi? itu hanya salah satu dan yang kedua terjadi kecurangan saat ini dan meloloskan diperan itu itu keuntutan kita poin 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati